Intro Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku di David13 Dan hari ini aku mau review kopi paper Ini kopi produk dari Indomaret Dan apa ya? Ya pokoknya ini salah satu kopi yang Indomaret Yang dulu kan udah pernah juga aku review Yang apanya point coffee itu ya Yummy coffee Yang kita mencap-mencap sendiri Dan ini adalah point coffee-nya Kopi paper Dan disini sebenarnya menu-menunya bukan hanya kopi botolan kayak gini aja Ada kopi yang versi cup-cup-annya gitu Tapi kenapa aku lihat harganya malah lebih mahal beberapa ribu gitu Ini kan 18 ribu yang kayak gini Yang cup-cup-annya yang S itu 25 ribu Yang panas sekitar 18 atau 20 ribuan Kurang tahu juga sih aku Tapi buat harga kopi kayak gini Itu nganya murah atau mahal ya 18 ribu Ini yang variannya palm sugar Ada varian yang lain kayak eselnut, kopi jadul, kayak gitu Harganya sama Terus disini ada Ini Ada cold brew dan espresso Nah cold brew itu tulisannya 8 jam proses rendah asam dan tekstur ringan Mungkin dia pakenya arabica ya Dan espresso manis pekat dan creamy Oh iya Tadi disana aku lihat Pakai Alat espresso gitu Alat espresso udah keren tuh Kayak apa ya Udah Udah Dual head atau apa gitu Dan Kopinya Langsung dari kopi biji beneran Dan Bentuknya udah Keren sih Kayak gak ada yang pecah-pecahnya gitu Bijinya bagus Aku liatin kayak gini Dan Ya Ini ada baik digunakan sebelumnya 17-12 jam menit 17 itu berarti 17 Oh berarti ini bisa kuat Kuat sekitar semingguan Tapi ya Mendingan kita beli kayak gini langsung aja Dikonsumsi Daripada Biasanya kalau udah dibuka itu Langsung Dikonsumsi aja Langsung dihabisi Dan sebelumnya Kita coba dulu Kopinya kayak gimana Worth it atau gak Dengan harganya kayak gini Cheers Kalau menurutku Rasanya itu kayak gimana Menurutku sih Menurutku sih Kalau menurutku itu Kurang ringgih Kalau Yang aku mikir Kemaren itu Apa ya Yang Starbucks Starbucks bikinanku itu Yang Aku bilangnya Kurang pahit Ya mungkin Sama sih rasnya Kayak kopi yang kayak gini Dan Kalau dari menurutku Kopi yang kemarin Aku Yang waktu itu Si aku review Yang Namanya apa itu Yang Yami Cafe itu Blend kopinya itu Hampir kayak sama Kalau dari menurutku itu Kayak Kopi-kopi jawab Barat si Arabica Arabica Tapi kalau dari rasa Si ya Full Arabica Oh ya By the way Kalau ada yang Denger suara hujan Emang lagi hujan deras Emang Sebenarnya Bukan waktu yang pas Kopi dingin Kayak gini Dan Kalau dari menurutku Rasa Kopi itu Gimana ya Emang Didesain Buat Para-para wanita Yang Emang Suka kopi yang creamy Dan kalau dibilang Ini creamy Banget Creamy banget Dan Kalau menurutku Ini Ini kopi Dikasih susu Dikasih creamer Dikasih Palm sugar Dan Kalau aku Lihat dulu Dulu sih Karena aku dulu Perlah Pas waktu Awal-awalnya Ada Point coffee Dikasih promo 10.000 Warganya Tapi kalau Dari menurutku Sih ya Ini sih Dan dulu aku lihat Pas bikinnya Karena aku kan Pasennya yang Cuma Kopi Biasa itu Kayak Cafe latte Ais cafe latte Botol Jadi tanpa Pemanis Biar tahu Rasa aslinya Kayak gimana Dan Ternyata Rasanya Itu ya Balance Susu Sama Kopinya Jadi Kan Kalau aku Yang Suka Lebih Suka Kopi Yang Cenderung Strong Gitu Dan Tapi Kalau pakai Creamer Atau Enggak Itu Karena Aku Lihat sendiri Dia Cuma Masukkan Kopi Katanya Kopinya 40 40 gram Sisanya Susu Aku Enggak Lihat Dikasih Creamer Tidak Bisa Creamernya Dicampur Ke Susu Ya Who Knows Tapi Buat Overall Enak Kok Standar Standar Buat Kopi Susu Dan Mungkin Kalau Yang Apalagi Kayak Itu Selera Aku Sudah Biasa Sama Kopi Bikinanku Yang You Know Yang Kayak Gimana Yang Pahit Pahit Gila Yang Walaupun Arabica Kan Yang Harus Ada Creamy Creamy Maksudnya Pahit Gitu Kan Harus Ada Pahit Pahit Yang Juga Dan Gitu Sisi Teman Teman Terima Kasih Sudah Menonton Salam Kopi Bikinanku 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 Bikinanku